Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sanggah sahabat ramadhan Di video kali ini gue bakalan test ride setelah gue ganti silver grease pada kaliper sejuti bandit gue nih kemarin gue ganti grease dari shaken Sekalian bersihin kaliper dan sekarang gue lagi test ride nih Iya mau coba feel dari kaliper sebelumnya sebelum diganti grease nya dan feel sesudah diganti grease nya nih Jadi kita lagi muter-muter sambil ngetes remnya seperti apa Ini bikin kelak-kelak ini karena tomstir ya siapa nih penyakit Suzuki tomstir Nah ini untuk feel ngerenya sih enak banget karena ya habis dibersihin juga gitu ya kan Habis dibersihin terus diganti grease nya ya jadi nggak kaku Elastis karena yang grease yang gue pakai kemarin tuh ini khusus buat karet jadi dia Elastisitasnya tuh tetap bertahan gitu Nah biar jadi karetnya nggak nggak terlalu jadi mekar dan ngelebar gitu guys Jadi ya enak banget sekarang feel ngerenya tuh udah gitu sekarang jadi kalau ngeren tuh jadi kayak pakai disk floating padahal kaliper floating guys jadi kaliper itu ya seperti floating dia ada jarak main bebas buat kanan kiri jadi nggak stuck Diam disitu aja nah karena gue udah ganti grease dari second ini biar lentur nah pergerakannya jadi maksimal kanan kirinya tuh jadi lebih apa ya lebih fleksibel gitu Nah kalau keadaan posisi gue lagi kecepatan tinggi nah untuk posisi pas ngerenya itu karena udah dibersihin semuanya ada suara seperti getaran tuh tapi cepet gitu jadi suara bunuhnya Nah pergerakan kaliper jadi ada suara jadi kayak serr gitu jadi itu posisinya kanan kiri gitu jadi dia ngikutin disk brake nya gitu guys Nah ini kita lagi test ride dulu nih oke kita bakalan test ride lagi jalan ya mungkin bakalan gue gas sedikit biar ngeremnya kayak Nah ini sekalian gua mana kan abis ganti air radiator juga tuh sekalian ngeflash jadi ya kalau gue kasih boleh kasih saran sih kalau memang kalian yang mau ganti air radiator motor sebaiknya sih sekalian ngeflash gitu guys nah jangan cuma ditambah atau cuma di kuras terus diisi lagi gitu nah kemarin tuh gue sekalian ngeflash karena memang karena kondisi gue kan beli motor nih second ya kan jadi gue kan nggak tahu nih suhu kondisi daerah sebelum gua pemiliknya kan kita nggak tahu nih nah makanya gue sekalian ngeflash biar ya rontok-rontokin rontok-rontokin nah ibaratnya ngeflash air radiator di dalam radiatornya ya jadi semuanya biar keluar gitu guys dan kemarin gue pakai itu kemarin ada video sebelumnya kalau kalian yang mau lihat tutorial cara gantinya kalian bisa lihat link sebelumnya video gua sebelumnya tuh itu cara ngeflash atau cara ganti air radiator khususnya di Suzuki Bandit eh nggak di Suzuki Bandit juga sih si GSX-Series mau S ada air bandit nah itu sama aja sih posisi letak radiatornya seperti itu guys ya setrexu NGX juga sama posisi letaknya nih di sebelah kanan radiatornya nah iya nih tuh hahaha ya nggak nih ya pokoknya seperti itu guys nah ini gue gue lagi ngerasem skillnya nih setelah ganti radiator terus gua ganti di apa rubber grease gitu ya setelah ganti ya karena beli second jadi kita harus lebih perhatian dan perawatan ya seperti nol lagi gitu guys jadi sebelum kita berpergian jauh atau yang eh sifatnya kondisi kontur jalanannya kita nggak tahu makanya kita harus prepare sih gaes gitu nah ini lagi muter-muter sini aja gini aja jalan-jalan sambil ngerasain film motor yang udah banyak gua ganti nah gue gue bakalan nanti review sedikit lah ya motornya nih hahaha oh iya iya panjang amat gue lupa hahaha hahaha iya pokoknya gitu guys eh karena kita udah ganti radiator terus udah ngeflash radiator juga jadi kita bakalan merasakan sih merasakan kondisi prima lagi di motornya jadi lebih lebih enak gitu suhunya juga lebih terjaga ya kan jadi hahaha iya berarti ya hahaha ah kucing lo itu nah kalau di sini mah udah pegangan ini hahaha Oke guys nih gue lagi berhenti sebentar Ini beberapa part yang sebelumnya udah gue ganti juga review ya kan Nah ini tuh Ya pokoknya begitulah guys ya Oke guys sekian aja video test drive Tentang apa ya Penggantian air radiator terus noplas terus ganti rubber grease juga nih di caliper Yaudah paling gitu aja video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mau buat jadi referensi juga di Suzuki Merawat kalitor dan radiator ya guys Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh